Penerapan protokol kesehatan ketat dengan menjalankan perilaku 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak menjadi antisipasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini persis seperti yang diterapkan seorang guru sekolah dasar di Palembang, Ripko. Ripko mewajibkan seluruh anggota keluarganya untuk menjalankan perilaku 3M, baik di dalam maupun di luar rumah. Tak hanya itu, Ripko juga mewajibkan seluruh perlengkapan yang dibawa keluar rumah disterilkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah. Ripko juga menyediakan beragam suplemen dan multivitamin untuk dikonsumsi, dan bahkan menyiapkan perlengkapan mandi di halaman rumah agar keluarga yang beraktifitas di luar dapat membersihkan badan terlebih dahulu. Namun, bukan tanpa hambatan, Ripko juga kerap diprotes pihak keluarga. Meski begitu, Ripko tetap konsisten mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan ketat dengan melakukan perilaku 3M agar rantai penyebaran COVID-19 terputus. Iya, sering ini sering nih bapaknya nih kan, karena yang mungkin ibu-ibu ini terlalu cerewet katanya kan, mungkin bapak juga suka hilap, kadang lupa, ya maklum lah orang sibuk kan. Nah, jadi Alhamdulillah berkat diingatkan, diingatkan, dan diingatkan terus, sepertinya sudah mulai menerima. Insya Allah kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan peralatan steril lengkap semua, insya Allah. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun, Ripko yang seorang guru juga selalu mengingatkan seluruh siswa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketat dengan melakukan perilaku 3M. Hal ini juga terus dilakukan walaupun para siswa tengah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tim Liputan, Kompas TV Sekali lagi saudara, untuk mencegah penularan COVID-19, jangan pernah lupa untuk memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kemudian juga menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan tentunya menghindari kerumunan dan kontak kerat, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, ataupun cairan antiseptik atau hand sanitizer. Tempat wisata juga diimbau agar membatasi kunjungan maksimal 50% dari kapasitas, demi mencegah kerumunan dan tentunya mencegah penularan COVID-19 lebih meluas lagi. Ingat pesan ibu, seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Akhir kata, saya Iryana Mardanus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.